Sebenarnya saya tidak pakai hijab, dari lahir tidak pakai hijab. Saya lahir di tradisi NU, di mana dari kecil kita pakai kerudung. Dan yang pakai hijab itu tidak merasa itu adalah bentuk hijrahku dari satu kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik. Karena gini, karena itu akan membuat saya jadi punya penghakiman, jadi kayak emang saya siapa berhak menghakimi orang-orang yang tidak pakai hijab, kemudian adalah orang-orang yang tidak tercerahkan, atau kemudian Islamnya tidak baik, atau apapun. Wacana hijab itu baru 10 tahun terakhir. Selamat siang, teman-teman jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Ada video yang viral nih teman-teman, kemarin saya nonton video yang sangat viral ya. Saya tonton di sini nih, di channelnya Ustadz Suharsono. Ada Putri Gusdur ya, anak Gusdur. Ngapain pakai jilbab, dari lahir kan tidak pakai jilbab gitu ya. Saya coba cari, 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 cari dari tadi ternyata nemu teman-teman. Nemunya tuh di sini. Nah ini dia ya, di Jogja Explore. Nah ini video ini ditonton 102 ribu ya, 3 tahun yang lalu teman-teman. Analoginya itu cukup sederhana ya teman-teman ya. Ngapain pakai jilbab, lawong saya lahir enggak pakai jilbab gitu kan. Nah kalau analoginya sesederhana itu, bisa juga dong analoginya tuh begini. Ngapain pakai baju, saya lahir, saya kan lahir enggak pakai baju gitu kan. Ini kan apa ya teman-teman ya, membuat saya tergeliti menonton video ini teman-teman ya. Baik tanpa harus berbahasa-bahasa ini teman-teman, kita simak dulu videonya. Saya enggak pakai hijab kok, dari lahir enggak pakai hijab gitu. Dan apa ya, kan saya lahir di tradisi NU, di mana dari kecil yang pakai, kita pakai kerudung gitu. Dan yang pakai hijab itu enggak merasa itu adalah bentuk hijrahku dari satu kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik. Karena gini, karena itu kan akan membuat saya jadi punya penghakiman gitu. Jadi kayak, emang saya siapa berhak menghakimi orang-orang yang enggak pakai hijab, kemudian adalah orang-orang yang tidak tercerahkan, atau kemudian Islamnya enggak baik, atau apapun gitu. Lahong, wacana hijab itu baru, baru 10 tahun terakhir gitu. Wacana hijab baru 10 tahun terakhir. Ditambah 3 tahun teman-teman, berarti baru 13 tahun wacana hijab itu ternyata ya, menurut beliau ya. Terus orang-orang yang terdahulu, itu kita mau bilang semua, mereka enggak, 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 Islamnya enggak baik. Mungkin kita yang dapat Islam dari mereka kok. Terus kita berani-berani, kok saya berani-beranian gitu, misalnya menganggap mereka Islamnya enggak baik. Tapi kalau kemudian ditanya, kenapa harus menjelaskan? Saya enggak akan jelasin. Selama sesuaiat itu, kemudian udah mencap duluan, kamu enggak pakai hijab itu salah, udah titik. Ya udah, tidak memberikan ruang untuk diskusi, tidak memberikan ruang untuk kemudian ada diskusus-diskusus lain, itu ya sudah, saya menolak untuk, bukan menolak, saya menjauhi. Udah lah, saya enggak. Cukup ya teman-teman ya. Sekarang nih, kalau saya yang menjelaskan, tak pantas lah ya, karena saya bukan orang yang tahu dalil, saya bukan orang yang pakar terhadap hukum dan syariat Islam. Sekarang kita simak penjelasan dari guru kita, Kiai Haji Abdullah Koyum, atau Akrab Disapa Gus Koyum ya. Saya ambil dari channel-nya langsung nih. Dari ini, Muhib bin Gus Koyum. Jangan lupa di subrek ya teman-teman. Jangan lupa di subrek. Ini judulnya Gus Koyum menjawab orang yang anti hijab dan jilbab. Memang benar, jilbab hijab merupakan ajaran Islam. Kita langsung cek videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hijab artinya tabir. Di dalam Al-Quran disebut sebanyak lima kali. Yang berkaitan dengan tabir yang dipakai oleh wanita. Sebagai tabir antara wanita dan laki-laki yang bukan mahrumnya. Terdapat dalam Al-Quran dua kali. Pertama, Surat Maryam ayat 17 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka Siti Maryam memasang, membuat Dari hadapan mereka Hijaban tabir. Ayat ini menunjukkan bahwa hijab itu Sudah dipakai oleh Siti Maryam. Yang kedua, Di dalam surat Al-Ahzab ayat 53 Maka meminta lah Kepada istri-istri Nabi Dari belakang hijab. Jadi hijab itu tabir. Maryam sudah pakai tabir Istri-istri Nabi sudah pakai tabir. Dua-duanya disebut hijab. Yang kedua, Dalam Al-Quran ada kerudum. Kerudum. Tetapi tidak dalam bentuk mufrab, Tetapi dalam bentuk jama' Terdapat di surat An-Nur Ayat 31 Dan tidaklah wanita-wanita yang beriman Memasang, memasang, Menutupkan Dengan kerudum-kerudum mereka Jama' dari kata khimar Ala juyubihina Di atas juyubihina Di dalam tersir Al-Basid Karya Imam Wahidi Syekh Abdul Hassan Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Wahidi Jilid 16 Halaman 194 Arti wanita-wanita mu'minat Yang beriman menutupkan kerudumnya Pada juyubihina Makna juyubihina Abdul Abdullah bin Abbas R.A. Mengatakan Artinya adalah Tukhati sya'roha Kerudum yang menutupi rambut Tukhati sya'roha Yang kedua Wasudruha Kerudum yang menutupi dada Berarti kerudumnya memanjang Watara'ibaha Dan tulang dada Jadi fashion Al-Quran Menunjukkan bahwa kerudum Standar Al-Quran Adalah kerudum Yang menutupi Rambut kepala Menutupi dada Dan menutupi tulang dada Ini tersirnya Abdullah bin Abbas Kerudum dalam Al-Quran Disebut hanya satu kali Dengan redaksi khumul Bi khumuri hinna Kemudian Jilbab Di dalam Al-Quran Jilbab Disebut dalam bentuk jama' Jalabi Yaitu di dalam Suat Al-Ahzab Ayat 59 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yudnina alaihinna Ming jalabi bihinna Yudnina alaihinna Ming jalabi bihinna Hendaklah Istri-istri nabi Satu Putri-putri nabi Dua Sallallahu alaihi wa sallam Dan Wanita-wanitanya Orang beriman Seluruhnya Yudnina Hendaklah Mendekatkan Menutupkan Alaihinna Atas tubuh mereka Atas badan mereka Atas fisik mereka Ming jalabi bihinna Dari jilbab-jilbab mereka Apa yang dimaksud Dengan jilbab Ahli bahasa Arab Dan ahli kamus Arab Yang terkenal Rahib Al-Asfahani Kebangsaan Iran Di dalam kamusnya Mu'jamu Di dalam kamusnya Mu'jamu Mufrodati Al-Fadil Quran Rahib Al-Rahib Al-Asfahani Di halaman 93 Halaman 93 Beliau mengatakan Wal jalabib Al-Qumusu Wal khumur Jilbab adalah Baju kurung Dilengkapi dengan Kerudum Nah ini Baju muslimah Wal jalabib Al-Qumusu Wal khumur Jilbab adalah Al-Qumusu Jalabib Jamaah dari kata jilbab Al-Qumusu Baju kurung Baju kurung Wal khumur Dan kerudum Nah ini fashionnya Al-Quran Jadi fashionnya Al-Quran Di surat An-Nur Ayat 31 Kerudum Dari rambut Dada dan tulang dada Fashion Al-Quran Di surat Al-Azab Ayat 59 Adalah jilbab Baju kurung Al-Quran 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 Al Tidak boleh membuka, harus pakai hijab Ini adalah Di dalam kitab min hajjnya Dan pendapatnya Imam Istahri Dan Abi Ali At-Tabari Jelas sudah Dan ini keputusan Dan Imam Ruyan Jelas sudah Artinya secara analogi Beliau-beliau ini meskipun tidak ada fitnah Dan perempuannya tidak menarik Tidak menyebabkan syahwat laki-laki Itu saja pakai hijab Jelas sudah Kemudian Bagaimana istri-istri Nabi sendiri Apakah pakai jilbab? Istri Nabi Apakah istri Nabi sendiri Pakai jilbab? Saya baca di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra Karya Ibn Sa'din Sebuah referensi kitab hadis Yang diakui At-Tabaqatul Kubra Karya Ibn Sa'din Jilid 8 Jilid 8 Di situ dijelaskan suatu ketika Rasulullah SAW Pernah terjadi Menceraikan Hafsah Binti Umar Rasulullah SAW Karena sudah diceraikan Suatu ketika Rasulullah SAW Menemui Siti Hafsah Karena Hafsah sudah diceraikan Tidak membuka kepala Tidak membuka kepala Karena statusnya Rasulullah SAW Sudah bukan lagi suami Karena sudah diceraikan Dan Rasulullah mendatangi lagi Rasulullah SAW Rasulullah masuk Masuk dalam arti Menemui Hafsah Apa yang dilakukan oleh Hafsah Kemudian Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Hafsah Bahwa Jibril datang Menemui saya Kata Rasulullah SAW Dan saya diperintahkan Untuk rujuk kembali Dengan kamu Hafsah Dan kata Jibril Kata Jibril aku Supaya rujuk kembali Dengan kamu Hafsah Dan Jibril mengatakan Fa'innaha sawwamah Hafsah binti Umar Adalah wanita yang ahli puasa Awwamah Ahli qiyamulal Wahia zaujatuka Dan kelak nanti Hafsah menjadi istrimu Muhammad Rasulullah Zaujatuka Filjanna Di surga Istrimu di dalam surga Nah ini Hafsah Baru dicerai oleh Nabi Menemui Nabi dengan Pakai Jibril Apa Jibril seperti yang dikatakan Rahim al-Suhu'ani Baju kurum dilengkapi dengan kerudung Apalagi Hafsah dengan laki-laki lain Ini jelas Kemudian Ada lagi satu hadis Yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Di dalam kitabnya Al-Mustadraq Al-Mustadraq al-Suhihid Al-Mustadraq al-Suhihid Karya al-Imam al-Hafid Abi Abdillah al-Hakim An-Nisaburi Dijilat 3 Ketika Rasulullah s.a.w. sudah meninggal dunia Abu Bakar r.a. sudah meninggal dunia Dan dimakamkan di satu tempat Ya'ni di tempat dimana tempat itu adalah Kamarnya Aisyah r.a. Bagaimana kalau dengan Aisyah Rasulullah s.a.w. sebagai suami Abu Bakar r.a. sebagai suami Aisyah Abu Bakar r.a. sebagai ayah daripada Aisyah r.a. Maka ketika di dalam kamar Aisyah itu baru ada dua makam Aisyah biasa tidak pakai kerudung Tidak pakai kerudung Karena ini mahrumnya Karena ini suaminya Yang satu adalah Karena ini suaminya Yang satu adalah ayahnya Tapi setelah Umar bin Khattab r.a. dimakamkan di tempat yang sama Falamma dufina Umaru Di dalam kitab Al-Mustadraq ini Di dalam kitab Al-Mustadraq Jidit 3 Halaman 61 Kata Aisyah r.a. Falamma dufina Umaru ma'ahum Maka setelah Umar bin Khattab dimakamkan bersama Nabi S.a.w. dan bersama ayah Abu Bakar r.a. Fawawawahi makademi Allah Kata Aisyah Aku tidak pernah masuk di dalam rumahku sendiri Aku tidak pernah masuk di dalam kamarku sendiri Illa wa'ana masjidudatun alayya siyabi Kecuali bajuku telah aku tata kencang-kencang Aku rapatkan kencang-kencang menutupi tubuhku Illa wa'ana masjidudatun alayya siyabi Bajunya Aisyah dikencangkan Kerudungnya dikencangkan Hijabnya dikencangkan Hayaan min Umar Karena malu kepada Umar r.a. yang bukan mahrumnya Jelas sudah Ini di dalam kitab Al-Mustadraq Secara rasio Baju muslimah itu Secara rasio Baju muslimah Punya berbagai fungsi Fungsi yang pertama adalah Fungsi penegas identitas Itu baju muslimah Khususnya baju muslimah Umumnya baju muslim Ya Iklan lagi teman-teman Saya skip ya Biar tidak kelamaan Fungsi penegas identitas Karena apa? Karena Identifikasi Dengan baju muslim sebagai identitas Itu membentuk Meskinya membentuk Sebagai muslim ada rasa sumkan Kalau melandar syariah Islam Karena baju itu bisa Mewarnai pada psikologi manusia Ketika manusia itu berhutbah Bajunya pakai baju khutbah Kalau dia tidak berpakaian baju khutbah Maka Identifikasinya Tidak jelas Maka baju menjadi penegas identitas Inilah Saya sebagai muslimah Supaya dikenal sebagai muslimah Itu baju Pertama berfungsi sebagai Penegas identitas Bahwa Saya muslimah Bahwa Dia muslimah Yang kedua Baju Mencerminkan Baju Fungsi emosional Baju muslimah Berfungsi terkait Emosional Maka Baju muslimah itu Bisa berfungsi sebagai Seperti Energi Energi Bahwa ini baju muslimah Energi yang konstruktif Membangun Inilah baju muslimah Mereka bersama-sama Dalam pengajian Inilah baju muslimah Pakai perudung semua Pakai jilbab semua Ini berfungsi emosional Ketika mereka ini Berdemo Menyempatkan kebenaran Inilah baju muslimah Berdemo untuk membela Umat islam misalnya Mereka dengan pakai Baju muslimah semua Berfungsi Sebagai Emosional Yang konstruktif Yang ketiga Baju muslimah Berfungsi sebagai Komitmen pada islam Komitmen Menjaga Ajaran Al-Quran Komitmen Meniru Keteladanan Istri-istri nabi Sallallahu alihi wasallam Komitmen Fashion Menurut syariat Ini konstruktif Ini suatu kemajuan Suatu membangun Ini cerdas Wanita yang cerdas Wanita muslimah Yang memakai fashion Secara islam Itu adalah Wanita muslimah Yang cerdas Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Pemaparan beliau ya Saya Sampai tak bisa berkedip nih Melihat Ini ya Kitab-kitab beliau Bisa jadi Ribuan ya Koleksi kitab-kitab Beliau Sungguh luar biasa Pemaparan ini sangat jelas Sangat Bermanfaat Teman-teman Semoga beliau Senantiasa dijaga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga beliau Buskoyum Senantiasa dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Yarubbal alamin Ilham